Hari ini kalau saya lihat ada informasi penting yang bisa saya share kepada rekan-rekan Informasi pentingnya ini juga akurat bro Menurut saya sih akurat Gak tau lagi ya, ini apakah informasi mengembirakan buat kita semua Atau sekedar info biasa-biasa saja bagi anda Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di DF Channel Bagi anda yang baru berkunjung di DF Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari DF Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat tekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari DF Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining Aplikasi yang jos gandos Ini sudah tidak diragukan lagi ke jos gandosannya aplikasi ini Walaupun masih belum mainet bro BTCS-nya masih belum bisa diperjual belikan Tapi benefitnya kalau anda mau memaksimalkan Wow, 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 wow Apalagi giveaway-nya Jos, pokoknya jos gandos ya Tidak main-main itu ya Anda pelajari sendiri Saran saya anda cari informasinya yang seimbang Mungkin anda cari informasi yang negatif dan anda cari informasi yang positif Setelah itu anda nanti putuskan bro Mau gabung atau tidaknya Oke, oke Sekarang saya langsung aja biar tidak terlalu lama Karena informasinya ini menurut saya sih wow ya Kita lihat langsung informasi apa yang bisa kita saring Yang bisa kita terima dan dari mana informasinya Yuk kita lihat twitternya Kordaw Oke, langsung aja kita baca informasi yang terbaru 18 jam yang lalu ini Kita artikan versi Bahasa Indonesia ya Seperti ini rekan-rekan Sementara kami secara aktif Berupaya agar akun medium kami kembali online Berarti akun mediumnya dari Kordaw ini belum online ya Ada gangguan kelihatannya ya Secepatnya ya Berikut adalah pengenalan Satoshi Plus konsensus Untuk dilihat semua orang sebelum akun medium kami kembali Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan Kordaw Satoshi Plus ya Ini rekan-rekan Wow Mantap ini ya Mantap jiwa ini ya Kalau dilihat gini kan Bahasa Inggris ini ya Coba ya kita artikan ke Bahasa Indonesia Sebisa mungkin ya Kalau ada salah ketik atau salah pengertian Atau salah maknanya ya Harap dimaklumi ya Nah ini ya Kalau diartikan ke versi Bahasa Indonesia Seperti ini Nah ini ya gambarnya dari Twitter tadi ya Kita langsung baca versi Bahasa Indonesia Seperti ini rekan-rekan ya Inti DAO Kordaw maksudnya Konsensus Satoshi Plus Satoshi ditambah Dalam core blockchain Blockchain ini ya Bukan blockchamp ini ya Origin Kami menjelaskan bagaimana sejarah Bitcoin dan Ethereum Mengilhami misi kami untuk meningkatkan api Bitcoin Ketingkat yang lebih tinggi Dengan memanfaatkan banyak kekuatan super Ethereum Untuk mencapai tujuan yang berani ini Core membutuhkan algoritma konsensus baru Yang mampu menggabungkan desentralisasi Dan keamanan Bitcoin dengan skalabilitas dan efisiensi Ethereum Hari ini kami menyajikan konsensus Satoshi Plus Keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi adalah Tiga elemen inti dari setiap blockchain yang berharga Dalam menggambarkan pengaruh historis kami di posting pertama kami Kami menggambarkan bagaimana Trilema blockchain Inovasi blockchain semakin menjauh dari desentralisasi Alasannya untuk tren ini paling baik dijelaskan menggunakan blockchain trilema Yang menyatakan bahwa semua cryptocurrency harus Membuat pertukaran antara Keamanan optimal, skalabilitas, dan kepatutan Nah ini ya Ini gambarnya ini ya Bentar saya tunjukkan ya Nah ini gambarnya ini ya Loh Ini ya bro Gambarnya ini Versi bahasa Indonesia kayak gitu ya Kita langsung lihat yang ini ya Right level overview Oke kita lihat disini ya Versi bahasa Indonesia nya seperti ini Iktisar tingkat tinggi Ini gambar-gambarnya tulisannya seperti ini ya Bahasa Indonesia ini ya Sekarang langsung kita baca keterangannya Iktisar tingkat tinggi Konsensus atau C++ Core menyeimbangkan elemen yang ditantang oleh trilema blockchain Dengan menggunakan mekanisme pemilihan validator canggih Yang menggabungkan elemen paling penting dari Prof of Work PAU Jaringan Bitcoin Dan Prof of Stake DPOS Yang didelegasikan Selain itu Core juga compatible dengan EVM Ini kalau nggak salah pernah kita baca ini ya Di waro-waronya itu ya Bukti kerja Seperti namanya konsensus atau C++ Dimulai dengan jaringan Bitcoin Alih-alih mengembangkan algoritma Prof of Work Yang benar-benar baru dan independen Satoshi Plus secara langsung Memanfaatkan sistem PAU Bitcoin Yang telah terbukti dan unggul Secara khusus komponen Satoshi Plus PAU Menyertakan penambang Bitcoin Dalam pemilihan set validator Inti dengan meminta penambang Bitcoin Secara langsung mendelegasikan kekuatan khas mereka Kepada validator pilihan mereka Ini yang saya bilang pada rekan-rekan Pentingnya testnet Salah satunya testnet validator Kita bisa mendelegasikan Sementara ini ya TBTCS kita Dan nanti Anda lihat itu keuntungannya Seperti yang kemarin saya lakukan di testnet itu ya Testnet validator Saya mendelegasikan TBTCS saya ke validator Bahasanya delegasi ya Oke ya kita lanjut ya Kekuatan khas ini adalah pengeluaran energi yang memastikan Dua elemen penting dari blockchain Pertama ini berfungsi sebagai kulit dalam game Yang diperlukan untuk mengamankan Ini kemarin kalau nggak salah ada Delegasi khas juga ya Tapi belum kita praktekkan ya Oke lanjut Buku pesan yang benar Kedua Mempertahankan desentralisasi Dengan mendorong partisipasi dari jaringan konsensus Paling terdesentralisasi di dunia blockchain Proof of stake Yang didelegasikan Melengkapi keamanan desentralisasi dari POU Bitcoin Satoshi Plus juga Menggunakan Nah kemarin mendelegasikan ya Oke lanjut Bentuk konsensus proof of stake Ethereum yang scalable Dan hemat energi Halali menggunakan konsumsi energi yang aman Namun tidak efisien Post memverifikasi transaksi Dengan memilih validator yang memiliki sejumlah besar token asli Yang dipertaruhkan sebagai jaminan Masalahnya Bagaimanapun persyaratan taruhan besar Membatasi Pemegang token kecil Untuk berpartisipasi Dalam upaya untuk menyamakan kedudukan Satoshi Plus Menggunakan delegates Proof of stake DPOS Yang memberikan semua pemegang core Hak suara dalam memilih validator Yang ditetapkan dengan Mendelegasikan kepemilikan core Mereka kepada validator Dan memenuhi syarat Dengan mengizinkan bahkan Pemegang core kecil Untuk berpartisipasi dalam proses Pemilihan validator DPOS Memberdayakan komunitas inti Dalam mendorong Demokratisasi core Yang dipertaruhkan Dengan demikian DPOS Satoshi Plus Memberikan skalabilitas Di atas desentralisasi Dan keamanan PAU yang signifikan Sambil tetap Dengan hati-hati Mempertahankan Desentralisasi Pemilih set validator Dan keamanan yang dijamin oleh Incentive skin in the game Mantap Kalau ini kelihatannya Gambar yang di bawahnya Saya tunjukkan ini Ini Kalau kita zoom Ini bitcoin miners Ini delegate BTC Ini validator Ini core Holder Terus ini Dileged core Oke ya Lanjut ya Nah ini kan Sama Kurang lebih ya Penambang bitcoin Pemegang inti Delegasikan BTC has power Validator Delegasikan inti Kombinasi inti Oke kita lanjut ya Secara individual PAU dan DPOS Adalah mekanisme konsensus Yang kuat Tetapi apa yang membuat Satoshi Plus Istimewa adalah Kombinasi keduanya Untuk menggabungkan Keamanan Terdesentralisasi Dari PAU Bertenaga BTC Dan skalabilitas DPOS Mekanisme pemilihan Validator Satoshi Plus Memilih validator Dengan perpaduan optimal Dari kekuatan khas BTC dan core Yang dipertaruhkan Untuk Membentuk set validator Dan menghasilkan block Dengan aman Dan efisien Dengan set validator Ramping Yang dipilih secara aman Oleh basis delegasi Garing Voting Terdesentralisasi Satoshi Plus Menawarkan tingkat Transaksi tinggi Dan peningkatan Skalabilitas Tanpa Kom Begitu ya Rekan-Rekan ya Keamanan Dan desentralisasi Yang menjanjikan Kombinasi Proof of Work Delegate Proof of Stake Dan mekanisme Pemilihan validator Yang efisien Secara optimal Memadukan keamanan Skalabilitas Dan desentralisasi Keamanan Dan skalabilitas Tambahan Disediakan oleh peserta Jaringan lain Seperti relay Dan verifier Yang mematuhi Incentive stick And carrot Yang dibuat Dengan hati-hati Semua detail Di balik komponen tersebut Dan Lebih banyak lagi Akan diungkapkan Di buku putih Mendatang Pantau terus Oke ya Ini dari Twitternya Kordau Tanggal 10 Juli 2022 Kemarin ya 18 jam yang lalu Dan gambarnya Seperti ini Yang Anda lihat Di Twitternya Kordau Sendiri ya Nah itu Informasi yang Terhangat Yang terhangat Yang terbaru Dari Kordau Dari Kordau Dari Apa ya Dari Twitternya Kordau Kita coba Intip sih Komenan disitu Apakah ada Dari Twitter yang lain Yang ikut komen disitu Yang biasanya Juga saya baca Nah ini ya Oh ada Ini ya Ini yang biasanya Saya baca Satunya tidak komen Kita lihat ya disini Apa dia komennya Buku putih teknis Untuk proyek Crypto BTCS Akan merinci Persyaratan Operasional Mekanisme Dan ketentuan Keberlanjutan Sebelum peluncuran Jaringan utama Sebelum mainet ya Perhatikan bahwa Kordau Sedang membangun Blockchain mandiri Untuk memastikan Kinerja tinggi Dau Web3 Eh mantap Ya itu ya Rekan-kawan Jadi kalau dari Apa ya Yang di share Sama Bia Kordau Tadi itu Sekilas itu Banyak tentang Menjelaskan ya Delegasi Validator Kayak gitu ya Ya seperti yang kita Lakukan di Testnet Validator Jadi Saran saya Rekan-kawan Silahkan coba Silahkan coba Semua testnet Termasuk testnet Swap Testnet Validator Bukan hanya Cuman voucher Rekan-kawan Bukan hanya Cara mendapatkan TBTCS Bukan hanya Cara mendapatkan S-U-S-D-T Atau U-S-D-T-nya Yang ada di situ ya Ini lagi rame Ini U-S-D-T bang Bukan S-U-S-D-T Ya pokoknya itu ya Tunisannya itu Dan double Ada ya di Tutorial saya Ya seperti itu Jadi intinya Rekan-rekan Lakukan testnet tersebut Baik yang testnet Swap Maupun validator Ya Dan pastinya Anda harus tambah Semangat bro Tambah semangat Kalau yang sudah tidak semangat Tidak jadi masalah bro Ada yang ngomong-ngomongin Wah kotoran manusia Sekala ya Ih gak keren Ya komennya Yang kasih kasih kajak bro Kalau toh pun Tidak suka dengan aplikasi ini Jangan di download Kalau toh pun Sudah download aplikasi ini Tapi Tapi ya Tidak suka lagi Kepingin hapus Ya silahkan di hapus Ya jadi simple aja Yang suka silahkan Lanjut Yang tidak suka silahkan Gak usah download Gitu saja Sesimpel itu ya Nah bagi Anda yang belum daftar Dan kepingin daftar Di aplikasi Satoshi BTCS Mining ini Perjalanannya sudah sejauh ini ya Anda cari informasi dulu Bro Cari informasi yang baik negatif Maupun positif Setelah itu Anda yang putuskan Ya Jadi Keputusan itu ada di tangan masing-masing Kalau tidak mau gabung Ya gak jadi masalah bro Kalau mau gabung Itu tadi Saran saya Pelajari aplikasinya Kalau Anda tidak mau nonton video-video Di Dev Channel Minimal Anda baca White paper-nya bro Anda baca Segala pengumumannya Yang ada di aplikasi ini Beres Atau Anda bisa lihat Di Twitter Cordao ya Twitter resminya Satoshi BTCS Mining Sesimpel itu Nah Kalau Anda belum dapat pengundang Anda ingin daftar Nah gak usah sungkan-sungkan Gak usah malu-malu Langsung aja buka deskripsi video saya ini Langsung klik link pendaftarannya Setelah itu langsung Gasball 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 Catatan juga ini tambahan Bagi rekan-rekan-rekan yang mau daftar Saya minta tolong ini di screenshot Di screenshot Tahapan pendaftarannya Saya butuh itu ya Buat Berbagi kepada rekan-rekan yang lain Karena Katanya ya Sekarang ini daftarnya Gak pakai masukan ID ya Cukup Verifikasi wajah saja Itu yang saya perlukan Saya screenshotnya itu Apa ya Halaman Sebelum verifikasi wajah Atau sebelum KYC ya Buat Berbagi kepada rekan-rekan yang lain Gitu ya rekan-rekan Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dari saya yang patik mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan